Halo semuanya, pada tahun 2016 ini, ada cukup banyak game garapan developer Indonesia yang muncul di pasaran, baik untuk platform PC maupun smartphone. Dari sekian banyak game yang rilis pada tahun 2016 ini, apa saja yang menjadi game terbaik buatan developer dalam negeri? Berikut adalah sejumlah game Indonesia terbaik yang rilis pada tahun ini pilihan Tech in Asia. Digital Happiness merilis sebuah game stand-alone dari seri Dreadout bertajuk Keepers of the Dark pada tahun ini. Kamu akan memiliki salah satu ruangan yang ada dan berusaha untuk menumpas hantu yang mendiami ruangan tersebut. Meski hantu lokal yang dihadirkan tidak sebanyak seri orisinalnya, Keepers of the Dark masih merupakan sebuah game horror asli Indonesia yang cukup menyiramkan. Pastikan saja untuk main kalian bersama teman kalau kamu tidak kuat main game horror. Developer game asal Surabaya, I Play All Day Studio yang sebelumnya telah merilis Kung Fu Quest The Jade Tower, belum lama ini merilis Badminton Stars. Game ini merupakan game olahraga dengan skema kontrol yang pas untuk perangkat mobile. Lewat Badminton Stars, I Play All Day Studio menghadirkan aksi pertandingan bulu tangkis dengan grafis yang tidak terlalu muluk-muluk, namun efektif menggambarkan cepatnya tempo permainan badminton seperti di dunia nyata. Dengan opsi kustomisasi serta permainannya unik, Badminton Stars adalah salah satu game Android lokal yang harus kamu coba. Seri Infectionator kini kembali mewabahi PC milikmu. Infectionator Survivors yang merupakan game Garapan Toge Productions ini merupakan sebuah game roguelike bertema zombie dengan meminjam elemen dari berbagai game lain mulai dari RTS, Tower Defense hingga Management Simulation. Kamu harus bertahan selama mungkin dari serangan para zombie dengan mengembangkan berbagai senjata yang nanti menggunakan karaktermu. Karena game ini memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi, kamu dijamin akan sering mengulang permainan, tapi tentunya kamu akan tetap ketagihan untuk mencobanya terus-menerus. Butuh suntikan game puzzle yang berbeda untuk mengisi waktu luang kamu? Jika iya, maka Number Rumble adalah game yang harus kamu coba. Game trivia lokal buatan game Fight Mobile ini akan menuntut kecermatan kamu dalam menghitung angka. Sesuai temanya, dalam game ini kamu akan beradu jenius menghadapi pemain lain yang tersambung dalam koneksi internet. Ada banyak soal matematika yang kamu hadapi dalam Number Rumble, mulai dari penjumlahan hingga tebak berapa jumlah box di layar. Bagian terbaiknya lagi, game ini juga menyediakan fitur chat serta avatar karakter yang didesain dengan sangat baik. Sudah memainkan Celestian Tales Old North yang adalah game garapan Equator Games asal Bandung? Berarti DLC terbarunya yaitu Hall of the Ravager juga wajib untuk kamu mainkan. Hall of the Ravager menyajikan cerita sebelum kisah Celestian Tales Old North dimulai. Gameplay yang dihadirkan mungkin terasa sedikit monoton dibanding dengan seri orisinalnya, namun tampilan visual indah yang dihadirkan mungkin akan mengobati rasa kecila tersebut. Kalau kamu ingin pengalaman Celestian Tales yang lengkap, maka DLC Hall of the Ravager harus kamu mainkan. Game Idol Clicker yang mengangkat tema jajanan bundar yang dijual di atas mobil cup terbuka ini memang sudah sangat terkenal di Indonesia. Tahu Bulat merupakan game garapan On Games asal Bandung yang mengangkat unsur lokal yang sangat kental dan diantarkan dengan cukup menarik. Sebagai penjual tahu bulat, kamu akan memulai bisnismu dengan mobil yang sederhana. Lalu kamu bisa melakukan upgrade mobil dan resep untuk menarik lebih banyak pembeli, membuka cabang, bahkan hingga berjualan online. Gameplay yang sederhana dan adiktif dari tahu bulat serta adanya berbagai referensi dari budaya lokal akan membuatmu bermain dalam waktu yang lama. Game garapan Touchdown Games yang diwujudkan berkat penggalangan dana Kickstarter ini bisa jadi merupakan game yang cukup dinantikan penggemar seri Mega Man. Dalam target Acquire, kamu akan berperan sebagai polisi wanita bernama Yura Enders yang tengah mengejar buronan bernama Kami Yuka. Seperti layaknya game Endless Runner pada umumnya, kamu akan bergerak secara otomatis, namun kamu harus menembaki musuh serta melompati rintangan yang menghadang. Di akhir setiap level, kamu akan bertaruh melawan Kami yang mengendarai robotnya. Dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi serta banyaknya armor yang bisa dikoleksi, target Acquire bisa jadi game yang harus masuk daftar wajib mainmu. Butuh game Monster Breeding ala Pokemon yang seru untuk perangkat Androidmu? Monster Age mungkin adalah salah satu game yang bisa jadi pilihan. Game garapan ArtLogic ini menghadirkan permainan pertarungan antar monster sederhana yang terjadi secara otomatis. Desain monster yang dihadirkan cukup beragam dan bisa membuatmu tertarik untuk mengoleksinya. Dengan segala pembaruan konten yang disediakan oleh ArtLogic Games, Monster Age berpotensi untuk menjadi hiburan para penggemar genre Monster Breeding dalam jangka panjang. Dalam Cute Munchies, kamu diminta untuk membantu berbagai macam karakter hewan imut melahap seluruh makanan favorit mereka. Tantangannya adalah makanan-makanan tersebut disebar dalam sebuah labirin yang hanya membolehkan kamu untuk melangkah sekali saja di atas setiap lantainya. Dengan aturan puzzle tadi, otomatis kamu perlu mempertimbangkan arah pergerakan karaktermu dengan baik di labirin agar tidak salah langkah. Seiring makin jauhnya level yang bisa kamu selesaikan, Niji Games juga memperkenalkan bermacam variasi lantai baru yang semakin menambah kerumitan permainan. Boleh dari lantai portal untuk berteleportasi, lantai besi yang bisa dilewati karaktermu berulang-ulang, dan lainnya. Warung Chain merupakan game time management buatan taks dan yang menjadi peneru spiritual ramen chain. Dalam game ini, kamu diajak untuk merangkai kombinasi makanan yang tepat dalam waktu yang sangat terbatas, guna memenuhi permintaan para pelanggan yang tiada habisnya. Salah satu hal menarik yang membuat warung chain layak berada dalam daftar game Indonesia terbaik adalah cita rasa masakan lokal yang disesuaikan dengan daerah asalnya. Tak hanya sekadar menyajikan masakan nasi khas warteg pinggiran saja, di dalam game ini kamu juga diajak untuk menyediakan variasi makanan lainnya seperti martabak Bandung, bakso malang, dan yang paling baru, perjualan tahu bulat. Dan itulah beberapa game Indonesia terbaik pada tahun 2016 ini. Semoga pada tahun 2017 mendatang, developer Indonesia bisa kembali merilis berbagai game berkualitas yang bisa bersaing tidak hanya di dalam, tapi juga di luar negeri. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan sebarkan video ini dengan teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.